Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tangan gue ini ada ponsel OPPO dengan kasus lupa kunci layarnya kita akan coba cek dulu serinya dan bagaimana cara cek seri OPPO dalam posisi terkunci layarnya jika tidak ada kardus ataupun tidak ada stiker di casing belakangnya maka kita bisa mengecek seri ponsel OPPO ini dengan sebuah kode caranya kita pilih saja menu panggilan darurat kemudian kita ketikkan bintang pagar 899 pagar sampai masuk ke engineer mode disini kita pilih software version dan kita lihat ada modelnya yaitu CPH2185 jika kita cari di Google muncul serinya yaitu OPPO A15 dengan versi Android 10 setelah kita tahu serinya modelnya dan juga versi Androidnya baru kita tentukan langkah untuk format datanya kita siapkan dulu kabel data langsung aja kita colokkan ke komputer kemudian kita bergabung dengan tampilan Windows kita seperti biasa aku masih menggunakan MTK GSM Sulteng versi 136 dan ini adalah versi install sebelum kita menggunakan aplikasi ini kita harus menginstall driver Mediatek secara terpisah dan juga driver USB DK untuk driver USB DK nya bisa langsung kita klik aja menu install driver pada aplikasi tersebut jadi tinggal kita klik aja menu install driver dan kita tunggu sampai installing drivernya selesai kemudian sebelum kita hubungkan ponsel ini ke komputer kita matikan terlebih dahulu tekan aja tombol power muncul opsi untuk mematikan daya bisa kita geser ke bawah dan kita tunggu sampai ponsel ini betul-betul mati kemudian kita setting dulu pada aplikasi MTK GSM Sultengnya kita masuk ke menu OPPO kemudian kita cari OPPO A15 CPH2185 selanjutnya untuk opsi formatnya disini kita pilih menu save format data dengan harapan ketika kita menghapus kunci layar pada OPPO A15 ini data yang berupa foto dan video tidak ikut terhapus selanjutnya bisa kita pilih menu execute sampai muncul keterangan waiting for the first connection lalu kita hubungkan ponsel ke komputer menggunakan kabel data dalam posisi mati tentunya sambil menekan kedua tombol volume yaitu volume atas dan volume bawah tombol power jangan sampai tertekan sambil menekan kedua tombol volume kita hubungkan ponsel ke komputer menggunakan kabel data kita tunggu sampai terbaca oleh MTK GSM Sulteng Tool kalau sudah terbaca oleh MTK GSM Sulteng Toolnya bisa kita lepaskan menekan kedua tombol volume dan kita tunggu sampai proses format datanya selesai untuk durasi formatnya tidak lama mungkin hanya sekitar 10 detik saja kalau sudah selesai muncul keterangan all is done untuk ponselnya tidak menyala otomatis kita harus menyalakan manual kita kembali dulu ke tampilan ponsel ini sebelum kita menyalakan kita lepaskan dulu kabel datanya lalu kita tekan tombol power tekan dan tahan sampai ponsel menyala dan akan muncul notifikasi recovery mode pada bagian pojok kiri bawah layarnya ponsel akan langsung masuk ke tampilan wipe data dengan keterangan sebagai berikut wiping please wait do not perform any other operation kita tunggu sampai proses wiping datanya selesai kemudian nanti ponsel ini akan otomatis restart untuk melanjutkan ke proses loading bisa kita letakkan aja sekarang kita tunggu sampai loadingnya selesai setelah proses wiping data selesai maka ponsel akan otomatis restart kemudian melanjutkan proses loading yang lumayan lama untuk durasi loadingnya kali ini mungkin bisa memakan waktu sekitar 3 sampai dengan 4 menit tergantung dari banyaknya data yang ada pada internal memory ponsel ini semakin banyak data maka kemungkinan loadingnya pun semakin lama karena metode ini tidak menghapus data yang berupa foto dan video semua data yang berada di album galeri yang bisa terbaca oleh album galeri maka tidak akan terhapus hanya ada 2 data yang tidak terhapus yaitu data yang berupa foto dan video saja untuk lainnya tetap hilang setelah proses loadingnya selesai masuk ke tampilan pilih bahasa kita tidak perlu melakukan setup pada ponsel ini bisa langsung kita bypass masuk ke tampilan menu untuk sekaligus bypass akun google nya caranya langsung aja bisa kita pilih menu emergency call kemudian kita ketikkan spesial kode yaitu bintang pagar 813 pagar kita tunggu sejenak maka otomatis ponsel akan masuk ke tampilan menu sebentar ya kita tunggu loadingnya kemungkinan data di ponsel ini banyak ya sehingga loadingnya pun lambat jadi tetap sabar kita tunggu sampai tampilan menunya muncul sempurna kalau sudah berhasil loading sempurna seperti ini kita cek dulu di menu pengaturan jadi untuk default bahasanya adalah bahasa inggris kita bisa merubah bahasanya melalui menu pengaturan kemudian bahasa dan wilayah disini tinggal kita ganti aja bahasanya dari bahasa inggris menjadi bahasa Indonesia kemudian rubah to Indonesia selanjutnya untuk wilayahnya kita ganti juga ke Indonesia kemudian kita cek dulu di pengaturan kemudian di tentang ponsel jadi ini adalah OPPO A15 dengan versi Android 10 di awal video tadi aku bilang jika data berupa foto dan video tidak hilang sekarang mari kita buktikan kita buka menu galeri di ponsel ini kemudian kita akan cek di bagian album tapi sebelumnya kita bisa setuju dan lanjutkan dulu untuk perizinannya kita pilih izinkan saja lalu kita tunggu sebentar sampai muncul data yang berupa foto dan video perhatikan untuk foto dan video pada album galeri tidak hilang dan ini ada di internal memory bukan di eksternal atau kartu SD oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya